Terima kasih. Saya sama Pak Jokowi tidak janjian, tetapi itu mengekspresikan bahwa saya dan Pak Jokowi sering, bukan sering, acapkali satu tujuan di dalam membangun bangsa dan negara ini. Momen Jokowi menggandeng sang ketua umum saat pembukaan rakernas ketiga PDIP selasa lalu, seakan membantah santernya isu keretakan hubungan antara Presiden Jokowi dengan Megawati. Tak hanya itu, di akhir forum ada momen di mana Megawati menghadiahi Jokowi foto kebersamaan saat deklarasi Ganjar Pranowo sebagai calon Presiden di Istana Batu Tulis Bogor. Iya, sesuai foto. Metal. Sesuai foto. Iya. Megawati bahkan memuji kinerja Jokowi selama dua periode memimpin Indonesia. Kalau kita lihat kerja Pak Jokowi itu dari Pak Jokowi satu sampai Pak Jokowi dua, itu kan kelihatan sekali. Jadi kalau ada orang sepertinya menutup mata, mengatakan bahwa kerja Pak Jokowi itu membuat transportasi dalam pengertian jalan, itu ya saya pikir itu orang itu kurang bijaksana. Isu kurangnya harmonis hubungan Megawati dan Jokowi mulai santer berhembus karena kian intensnya kebersamaan Jokowi dengan calon Presiden dari Gerindra, Prabowo Subianto. Hal inilah yang buat publik menilai Jokowi mulai tak sejalan dengan partainya sendiri, meski dugaan ini ditepis internal PDIP. Foto Bapak itu kan dipakai oleh capres tertentu di beberapa baliho. Apakah itu sudah seizin dengan Pak Jokowi? Dan apakah itu merepresentasikan Pak Jokowi mendukung capres tersebut? Ya, Presiden kan Presiden gitu ya. Dua-duanya punya tanggung jawab masing-masing. Pak Ganjar pada rakyat Jawa Tengah, Pak Jokowi pada rakyat Indonesia. Justru aneh kalau Presiden Pak Jokowi sering-sering ketemu Pak Ganjar itu malah kita bingung gitu. Jadi kita percayalah bahwa Pak Jokowi ini adalah kader PDI Perjuangan yang sudah teruji. Saya kira kami tidak meragukan loyalitas Pak Jokowi maupun keberpihakan Pak Jokowi. Tingginya tingkat kepuasan publik pada kinerja Presiden Jokowi membuat Jokowi efek jadi rebutan. Maka tak heran jika banyak yang mempertanyakan. Kenapa sebagai sesama kader PDIP, Jokowi tak kunjung menyebut Ganjar sebagai capres pilihannya secara terbuka? Kalau pemimpin ke depan seperti Pak Ganjar Pranowo yang paling penting itu memang nyali itu nomor satu. Berani itu nomor satu. Berani dan punya nyali. Saya sudah bersama Guru Besar Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Saiful Mujani. Bung Saiful terima kasih sudah di Rosi. Terima kasih Ibu Rosi. Hari Selasa kemarin kita melihat Rapimnas dan ada keakrapan antara Bumega dan Presiden Jokowi dan ada Pak Ganjar Pranowo juga disitu ada Mbak Puan dan Mas Prananda. Saya ingin dulu mendapatkan impresi dari Anda, di tengah isu keretakan Bumega dan Pak Jokowi, apakah Rapimnas kemarin tampilan bersama itu menjawab semua spekulasi atau tuduhan yang ada? Jawaban sederhananya ya. Ya, cuman Mbak Rosi itu kan spekulasi, opini di luar. Tentang keretakan Bumega dan Pak Jokowi? Ya, kita tidak mungkin masyarakat secara umum tidak tahu persis kan sebenarnya bagaimana hubungan dua orang yang sangat penting ini. Kedua, saya kira hubungan keduanya menjadi sangat-sangat penting terutama dalam hubungan dengan pemilu gitu ya. Dan banyak pihak yang berkepentingan dengan pemilu 2024 bagaimanapun gitu loh. Dan oleh karena itu menjadi wajar, Karol berbagai spekulasi di luar muncul termasuk di luar negeri tentang hubungan dua orang yang sangat penting ini. Nah, dengan opini yang berkembang di luar seperti itu, yang menunjukkan atau mengatakan Ibu Mega dan Pak Jokowi itu kurang sejalan, kurang akrab. Itu kan opini di luar dan politik itu sebagian adalah soal opini gitu ya. Dan saya kira Munas kemarin, Rapi Munas kemarin, kebersamaan Ibu Mega dengan Pak Jokowi dan yang lain-lain. Dan itu merupakan respon terhadap spekulasi itu dan saya setuju dengan itu dan menurut saya itu harus karena apa? Karena apapun aslinya seperti apa kan publik secara luas kan tidak tahu. Bung Saiful, izinkan saya bertanya begini, media asing pun menyoroti soal retaknya hubungan Bu Mega dan Pak Jokowi. Dari landasan opini mereka, di mana menurut Bung Saiful yang itu tidak valid atau ya itu ada benarnya? Sehingga mereka bisa menyimpulkan antara Bu Mega dan Pak Jokowi itu hubungannya memang panas dingin dan sekarang cenderung tidak harmonis. Bisa dipahami spekulasi itu ya, karena pertama-tama terutama dalam hubungannya dengan pemilihan presiden 2024 adalah kan ada harapan utamanya awalnya itu bukan Mas Ganjar yang jadi calon presiden. Itu logis juga gitu ya, sebagian dari harapan politik. Sebutlah kita mungkin Mbak Puan harapannya, kan begitu. Dan itu cukup lama. Tapi kan menurut saya pada akhirnya harus dibuat. Jadi masa jeda itu kita membacanya kalau Pak Jokowi kan kesan saya dan pengetahuan saya adalah melihat secara realistis dan rasional saja. Rasional dan realistis itu ya apa kira-kira yang paling pas untuk rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia itu artinya apakah mereka akan memilih siapa. Dan sudah dikasih kesempatan, ternyata tidak berubah peta itu. Ganjar sebagai kader PDI Perjuangan yang paling mungkin. Tapi itu cukup lama, tidak putus kan begitu. Nah itu ditafsirkan kemudian, Ibu Mega akan lebih mengedepankan kepentingan keluarga. Walaupun sebenarnya kalau kita flash ke belakang tidak begitu. Ibu Mega maupun Puan kalau kepentingan keluarga mestinya maju 2014. Tapi kan tidak terjadi. 2014 bisa Ibu Mega sendiri yang maju. Bisa Ibu Mega sendiri yang maju. 2019 Ibu Mega juga masih sehat gitu ya. Bisa dia maju seperti itu. Tapi kan dia melihat fakta di lapangan. Dan menurut saya membuat keputusan yang bijaksana seperti yang sudah terjadi ini. Ini juga begitu. Jadi kalau ada harapan salah satu kader terbaiknya di dalam elit PDI Perjuangan menjadi calon presiden. Dan saya kira itu harapan yang logis. Tapi kemudian harus atas dasar kenyataan politik di lapangan seperti apa. Kenyataannya adalah rakyat menginginkan, lebih menginginkan ganjar daripada kader yang lain. Dan Ibu Mega mengambil keputusan itu. Menurut saya adalah itu adalah sebuah sikap yang terbuka dan bijaksana. Dan itu juga yang membuat saya kira faktor PDI Perjuangan salah satu partai yang solid. Sejauh ini. Bung Saiful, meskipun demikian. Sering sekali Ibu Mega dalam pidatonya mengatakan petugas partai. Dan itu bagi banyak orang yang tidak memahami definisi petugas partai itu menjadi antipati. Pada Rapinoas kemarin Ibu Mega itu ditanya sebenarnya oleh wartawan soal cawe-cawenya Pak Jokowi. Tapi sepertinya Ibu Mega menganggap pertanyaan itu adalah cawe-cawenya Ibu Mega pada Presiden Jokowi. Ini jawaban dia. Makanya wartawan itu kelapa sokan akal sih. Pikirannya itu menurut saya kok gimana ya. Nanti kalau dibilang yang lebih lukas, ngamuk. Gitu. Makanya kan, ngapain saya neken Presiden? Loh, itu yang harus bisa dibedakan loh. Saya ini orang taat aturan. Nah, kalau ditanya, lah kan mungkin aja Pak Jokowi kan yang dipilih Ibu. Loh, iyalah. Tapi kan juga yang memilih rakyat Indonesia. Setelah di MPRD, di apa namanya, dijadikan, dilantik, itu. Ya, saya hormati sebagai Presiden saya. Jadi kalau dibilang neken, saya mau nyari cara nekennya gimana. Itu Presiden saya, itu Presiden rakyat Indonesia. Saya mau neken, gimana cara nekennya. Apakah ini mampu memoderasi atau menyembuhkan perasaan antipati terhadap terminologi yang sering digunakan petugas partai? Saya kira memang secara umum ya, di luar. Istilah petugas itu, konotasinya kurang positif. Secara umum ya, di luar dipahaminya. Apalagi untuk seorang Presiden. Walaupun tadi Ibu Mega sudah mengatakan ini Presiden saya dan dipilih oleh rakyat. Punya rakyat Indonesia. Cuma, saya melihat secara spesifik di PDI Perjuangan, itu hal yang standar. Sebutlah begitu ya, itu standar. Itu berlaku pada Pak Jokowi, berlaku pada Ganjar, atau siapa saja. Gubernur, Bupati, dan sebagainya. Menggunakan istilah itu. Jadi, bukan sebagai pembantu Ibu Mega, tapi ini adalah jauhan tahan dari perlembagaan politik yang disebut PDI Perjuangan. Jadi, semua kader-kader itu yang bekerja sebagai eksekutif maupun legislatif, itu disebut sebagai petugas artinya dia mewakili, merepresentasikan rakyat yang diwakilkan kepada PDI Perjuangan. Tapi itu kan buat internal, begitu itu disampaikan di publik, seolah-olah pilihan partai yang menjadi kadar terbaik partai, ini menjadi boneka partai politik. Menjadi anak buah, pesuruh. Apakah Bung Saiful juga melihat bahwa ini bisa merugikan Ganjar Prano yang menjadi bakal calon presiden PDI Perjuangan? Secara umum, saya kira iya. Karena apa? Karena pemilu ini bukan hanya melibatkan kader atau pemilih PDI Perjuangan. Istilah itu akrab di telinga kader dan pendukung PDI Perjuangan. Mengapa itu tidak terlalu merugikan pada Pak Jokowi sebelumnya, disebut juga petugas partai, mengapa itu lebih merugikan Ganjar Prano sebagai bakal calon presiden? Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah intensitas penyebutan Pak Jokowi sebagai petugas partai, itu agak belakangan di sini. Tidak pada 2014 atau menjelang 2014, itu di dalam memori saya itu tidak ada. Itu lebih belakangan saja. Paling-paling muncul itu kalau di Raker dan sebagainya. Setelah jadi presiden ya maksudnya? Betul. Ketika sudah jadi presiden, itu agak belakangan istilah itu muncul pada Pak Jokowi. Oleh karena itu dia sudah jadi presiden, tidak ada ruginya disebut seperti itu. Dia memang sudah jadi presiden. Tapi Pak Ganjar lain. Pak Ganjar ini masih baru satu langkah menjadi presiden. Bakal calon presiden? Bakal calon presiden dan bisa gagal. Kalau belum apa-apa sudah disebut sebagai petugas partai, apa resikonya? Resikonya adalah seolah-olah Ganjar ini hanya milik PDI Perjuangan. Padahal untuk menjadi presiden, Ganjar ini harus menang 50% plus. Dan itu artinya tidak cukup PDI Perjuangan saja. Oleh karena itu bahasa yang dipakai adalah bahasa yang diterima oleh kebanyakan orang. Dan ini juga mungkin sebagai satu kritik atau apapun namanya, Ibu Meka kan relatif jarang bicara kepada publik. Tadi bahasa seperti tadi Pak Jokowi ini adalah presiden kita, presiden rakyat Indonesia itu kan sekali-sekali muncul seperti itu. Sehingga yang dalam memori kolektif publik adalah petugas partai. Bukan seperti tadi penjelasan Ibu Meka itu adalah presiden kita, saya tidak bisa menekan. Jadi bukan itu yang diingat, penghormatan seorang ketum PDI Perjuangan pada presiden, tapi yang diingat adalah petugas partai. Petugas partai, betul. Nah oleh karena itu menurut saya komunikasi politik semacam ini harus lebih diperbanyak, harus lebih sering dilakukan. Dan juga adalah... Seperti apa? Menempatkan presiden atau calon presiden sebagai pelayan rakyat? Pelayan rakyat dan inklusif, tidak dibatasi hanya ini misalnya kalau Mas Ganjar sekarang kan mungkin baru-baru awal-awal ini. Kalau sosialisasi ke daerah kan mengunjungi kantor-kantor atau kader-kader PDI Perjuangan di daerah. Tidak atau kurang atau belum ya sejariannya sekarang, tapi waktunya kan udah dekat. Mengunjungi secara lebih inklusif. Harus lebih inklusif sekarang seperti saya katakan tadi, ini presiden ini adalah presiden rakyat Indonesia, bukan presiden PDI Perjuangan. Karena kalau ini kurang inklusif, saya khawatir resistensi terhadap Ganjar dan terhadap PDI Perjuangan juga itu kan menjadi kuat. Dan itu akan merugikan Ganjar menurut saya. Bung Saiful, banyak sekali yang menerka-nerka mencoba menebak-nebak isi hati presiden Jokowi. Kepada siapa suaranya akan berlabuh. Pada Rapimnas PD Perjuangan kemarin 6 Juni bertepatan dengan hari kelahiran Bung Karno. Di akhir Rapimnas, Bumega memberikan hadiah ke presiden Jokowi berupa foto bersama saat deklarasi Mas Ganjar di Istana Batu Tulis Bogor. Kita ingatkan kembali seperti apa video itu atau peristiwa itu. Ya, dibuka. Ya, kita beri tepuk tangan. Selanjutnya kami mohon Bapak Prananda Prabowo, Ibu Puan Maharani dan Bapak Ganjar Pranowo untuk ikut ke atas. Ya, sesuai foto. Metal. Sesuai foto. Iya. Bung Saiful, apakah pesan yang sesungguhnya ingin disampaikan Bumega mengingatkan Pak Jokowi, kita sama-sama mengumumkan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PD Perjuangan? Bukan hanya itu, lebih dari itu, sebetulnya itu adalah pesan kepada publik. Bukan sekedar bilang sama Pak Jokowi, ya hayo dong kamu jadi presiden karena dukungan kami. Sekarang waktunya adalah Pak Jokowi juga bersama-sama untuk mendukung Ganjar. Itu pasti, itu harapan itu. Tapi yang lebih penting lagi karena itu dibuka, dipublish, itu adalah semacam pernyataan kepada publik bahwa asumsi atau tafsiran seolah-olah Pak Jokowi itu tidak mendukung Ganjar, seolah-olah Pak Jokowi itu kurang deket dengan elit perjuangan seperti Ibu Mega, ingin ditepis. Foto itu ingin menunjukkan memori bersama bahwa pada saat pengumuman Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden dari PD Perjuangan ada Pak Jokowi di situ. Seberapa penting memang itu? Secara politik, itu sangat penting tentu saja. Kenapa penting ya? Untuk Pak Jokowi khususnya ya. Karena Pak Jokowi terlalu bernilai secara politik di mata rakyat. Gitu. Dan itu bagi dalam tanda kutip kontestan yang lain itu jadi masalah. Dan harus digeser setidaknya bagaimana caranya membuat Pak Jokowi tidak memihak. Sebut begitu. Dan saya kira logis kalau lawan politik Ganjar mengingin Pak Jokowi minimal tidak memihak. Makanya ketika tadi ya, walaupun Ibu Mega meresponnya berbeda, ada opini Pak Jokowi tidak boleh cawe-cawe gitu ya. Artinya jangan memihak pada calon tertentu deh gitu ya. Netral saja sebagai presiden kayak begitu. Itu diharapkan terjadi gitu ya. Cuma jangan lupa di dalam demokrasi, dalam satu partai yang sama, orang seperti Obama dan sebagainya tidak mungkin mendukung calon partai republik. Kira-kira kayak begitu atau netral gitu ya. Biasanya presiden itu dari satu partai yang sama dengan cukup eksplisit atau tidak, walaupun tadi kan tidak terlalu eksplisit. Apa namanya untuk Pak Jokowi. Biasanya memihak pada keputusan partai yang sudah dibuat di mana dia bagian dari partai tersebut. Nah persis, itu makanya pertanyaan banyak orang. Setelah deklarasi pun, Pak Jokowi tidak kunjung menyebut secara verbatin nama Ganjar Pranowo sebagai calon presiden yang harus didukung. Ada apa dengan Presiden Jokowi? Pak Jokowi itu asalnya dari mana sih? Dari mana sih awalnya? Mulai dari menjadi wali kota, gubernur hingga presiden. Nah tentu itu tidak bisa berubah. Itu tidak akan pernah berubah. Iya. Pada saat pengumuman Ganjar kan ada Pak Jokowi enggak? Pada saat kamera keras ada Pak Jokowi enggak? Dua-duanya punya tanggung jawab masing-masing. Pak Ganjar pada rakyat Jawa Tengah. Pak Jokowi pada rakyat Indonesia. Justru aneh kalau Presiden Pak Jokowi sering-sering ketemu Pak Ganjar itu. Jadi kita percayalah bahwa Pak Jokowi ini adalah kader PDI Perjuangan yang sudah teruji, ya, dimenangkan berdarah-darah dengan keringat dan air mata dari mulai wali kota Solo, gubernur DKI, presiden dua periode. Saya kira kami tidak meragukan loyalitas Pak Jokowi maupun keberpihakan Pak Jokowi. Kalau pemimpin ke depan, seperti Pak Ganjar Pranowo, yang paling penting itu memang nyali itu nomor satu. Berani itu nomor satu. Berani dan punya nyali. cawe-cawe itu sudah saya sampaikan. Saya masih bersama pendiri lembaga survei SMRC. Ia adalah orang Asia pertama yang meraih penghargaan bergensi Franklin L. Burdett, PI Sigma Alpha Award dari American Political Science Association tahun 2010. Ia menjadi salah seorang pionir di Asia sebagai polster atau peneliti opini publik. Sebagai seorang peneliti opini publik, ramai-ramai semua orang ingin mengidentikan diri dengan presiden Jokowi, termasuk asal partai Pak Jokowi, yaitu PD Perjuangan. Apakah memang Anda melihat, mencatat, opini publik itu melihat bahwa Pak Jokowi tidak lagi identik dengan bakal calon presiden dari partainya, tapi memang lebih identik dengan Pak Prabowo dari Gerinda. Apakah itu juga menjadi catatan Anda dari opini publik? Opini publik artinya bagaimana publik atau pemilih menilai. Mempersepsikan itu. Mempersepsikan kedekatan gitu ya, atau keberlanjutan program dari Pak Jokowi dengan tokoh-tokoh yang akan menjadi presiden tersebut. Kalau tanyanya opini publik, masih kuat pada calon dari PD Perjuangan dalam hal ini Pak Ganjar. Jadi kalau ada asumsi tadi ya, Barosi ditampilkan di situ mungkin ditapsirkan yang utama bagi calon presiden itu kata Pak Jokowi adalah nyali, berani gitu ya. Berani dan bernyali, kira-kira kayak begitu. Dan dikatakan juga pada Musra, dalam pidato di Musra waktu itu, yang menekankan pentingnya itu. Konteksnya adalah bahwa bagaimana susahnya berhadapan dengan dunia global untuk ekspor-impor dan seluruhnya, negosiasi dan seluruhnya, merasa Pak Jokowi kita dikerjain terus oleh negara-negara lain. Dan harus melawan itu dan membutuhkan pemimpin yang bisa melawan itu, kira-kira begitu ya konteksnya. Nah, siapa orang itu? Ada orang yang berspekulasi kalau spesifik seperti itu adalah Pak Prabowo yang lebih berani. Karena dia berlatar belakang tentara, mungkin gitu ya. Dan sering bicara di forum-forum internasional. Di forum-forum internasional dengan gaya seperti itu juga yang barusan kita lihat kemarin juga, kira-kira kayak begitu. Bukan Mas Ganjar, orang berspekulasi seperti itu. Mungkin, itu mungkin benar, tapi rekod Ganjar dibanding Pak Jokowi ya, menurut saya itu lebih, dalam tanda kutip, lebih strict forward. Sorry, sebelum ke situ Bung Saiful, di hadapan Bumega, di hadapan baca pres dari PD Perjuangan untuk Pak Ganjar, apa sebenarnya wartawan waktu, apa ujangan bagi baca pres PD Perjuangan? Ya untuk Pak Ganjar, bernyali, berani. Itu banyak orang juga melihat, ini nyindir, hey, berani dong sama partai. Seperti saya, bisa belok-belok dikit sama partai. Saya kira, itu terlalu jauh, spekulasi seperti itu ya. Kenapa jauh? Jauh menurut saya, meminta Pak Jokowi, Pak Ganjar, tadi kalau pesannya adalah, memberi nasihat pada Ganjar harus berani, berhadapan dengan PD Perjuangan, kira-kira kayak gitu. Kalau itu, itu terlalu jauh menurut saya. Itu terlalu jauh. Yang poinnya adalah, dalam konteks kepemimpinan global, saya melihatnya di sana, bahwa kita memang membutuhkan itu dengan menghadapi dunia yang sangat tough ini, membutuhkan pemimpin yang bernyali. Dan Mas Ganjar, ini loh tantangan. Gue punya pengalaman, 10 tahun tidak gampang loh berhadapan dengan dunia yang keras ini. Kira-kira kayak gitu. Saya melihatnya ke sana, bukan suruh berkonfrontasi dengan PD Perjuangan. Kalau begitu, mengapa sampai sekarang Presiden Jokowi tidak juga secara lugas, verbati mengatakan Ganjar Pranowo adalah Presiden yang juga saya dukung? Di pidatonya ketika diputuskan di Bogor, Pak Jokowi kan kasih sambutan dan memberikan apa semacam penilaian, Ganjar itu siapa dan sebagainya. Misalnya... Tapi itu internal? Ya tentu internal. Itu tidak dipublikasikan. Ada video yang memang beredar, Bung Saiful, bahwa tantangan ke depan, geopolitik, dan lain sebagainya. Karena itu kita butuh pemimpin yang kuat, pemimpin yang berani. Dan saya melihat itu ada di Pak Ganjar. Tapi itu internal. Itu dividiokan oleh peserta dalam Rapi Menas. Tapi itu tidak dikatakan secara langsung oleh Presiden Jokowi. Kita berharap Pak Jokowi dalam forum yang lebih terbuka, menyatakan mendukung Ganjar seperti itu. Saya kira tidak Pak Jokowi, mungkin ya. Menurut saya itu tidak Pak Jokowi, tipe seperti itu. Apalagi... Apalagi... Sorry, jadi Bung Saiful mengatakan sampai kapanpun kita tidak akan bisa mengharapkan seorang Presiden Jokowi akan mengatakan pilih si A, pilih si B. Pilih G atau pilih P. Menurut saya, kalaupun ini tidak langsung, halus seperti itu. Kebetulan kita rekod incumbent dengan calon berikutnya, itu kasusnya baru sedikit. Mungkin yang baru bisa dilihat hanya Pak SBY. Sebagai satu perbandingan ya. Ketika Pak SBY masuk 2014, di rekod saya, tidak ada satupun Pak SBY secara publik mengatakan saya, walaupun partainya mendukung Prabowo. Dan ada besannya di situ? Ada besannya di situ. Dan saya melihat Pak SBY tidak pernah mengatakan secara ke publik, kecuali secara personal ngomong gini tentu saja, ke publik bahwa Pak SBY mendukung calon ini. Jadi Presiden Jokowi juga akan melakukan hal yang sama? Tidak akan secara terang-benderang, loud and clear mengatakan pilih si A, pilih si B berkampanye untuk calon Presiden tertutup? Anda juga masih merasakan insting politik Anda itu tidak dilakukan oleh Presiden Jokowi? Saya merasa begitu. Karena ini nyambung nih, Bung Saiful. Karena dalam Rapi Menas kemarin ketika ada press conference, ada wartawan yang mengatakan ada baliho dari calon Presiden tertentu, kita sudah tahu, yaitu Pak Prabowo, yang memiliki baliho dengan Pak Jokowi sebagai kelanjutan dari Presiden Jokowi. Itu ditanyakan oleh wartawan. Apakah baliho ini disetujui oleh Presiden Jokowi? Dan apa pandangan Presiden Jokowi soal baliho? Tidak jawab. Jokowi ditanyakan itu, soalnya ada Spandung, ada baliho Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Tetapi itu tidak dijawab oleh Presiden Jokowi. Kemudian ini menjadi semacam... Itulah Pak Jokowi. Tidak mungkin berkonfrontasi langsung kayak begitu secara terbuka. Harapan kita sebagai wartawan ingin dapat jawaban yang clear. Itu tidak seizin saya. Misalnya harapan kan kayak begitu. Tidak mungkin, bukan tidak mungkin ya. Mos, susahlah untuk berkonfrontasi langsung dengan itu. Bayangin, Pak Prabowo itu lawan politiknya dua kali secara langsung. Itu pun dia masih mau bersama gitu. Segitunya itu personality Pak Jokowi. Halus dalam pengertian itu. Yang saya pahami ya. Jadi kalau kita berharap lebih secara straight forward kayak begitu. Mungkin susah. Mungkin kita salah berharap pada Pak Jokowi dalam politik. Jadi ketika PD Perjuangan menginginkan adanya dukungan secara loud and clear jelas... ...dari Presiden Jokowi untuk calon Presiden dari PD Perjuangan dan koalisinya nanti-nanti. Itu mengharapkan sesuatu yang tidak akan terjadi. Secara langsung dan clear kayak gitu mungkin tidak akan terjadi. Alah karena itu sangat tergantung pada kreativitas PD Perjuangan dengan timnya. Melihat nilai politik dari Pak Jokowi seperti apa. Nah apa yang dilakukan kemarin di PD Perjuangan menurut saya sangat bagus. Mengkomunisikan bagaimana hubungan Pak Jokowi dengan Ibu Mega. Hubungan Pak Jokowi dengan Pak Ganjar dan seterusnya. Publik makin semakin mengerti apa artinya Pak Jokowi dan bagaimana sikap. Saya bukan orang Jawa Barosi. Jadi tidak legitimate untuk menafsirkan kehalusan orang Jawa. Simbol-simbol. Simbol-simbol orang Jawa. Nah karena itu menurut saya adalah udah datang dua kali ke acara resmi di PD Perjuangan waktu pengumuman, waktu rapat kemarin. Itu udah lebih dari cukup untuk mengatakan Jokowi berada di mana dalam kontestasi politik ini. Karena Bung Saiful mengatakan soal simbol-simbol, maka saya juga akan menampilkan simbol-simbol kebersamaan Presiden Jokowi dengan Gubernur Jawa Tengah, dengan Menteri Pertahanan yang juga menjadi sampai saat ini sebuah-sebuah calon presiden dari Partai Gerindra. Coba kalau kita lihat simbol-simbol kebersamaan mereka. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pak Jokowi ini sering sekali menggunakan simbol-simbol. Tapi kalau kita lihat setelah 21 April setelah deklarasi atau pengumuman baca pres dari PD Perjuangan, Pak Jokowi mengajak Pak Ganjar naik mobil RI1, naik pesawat bersama. Tapi kemudian juga ada pada saat lebaran 22 April Pak Prabowo datang ke Solo, lalu kemudian di bulan Mei, bulan berikutnya ada tanam mangrove, Pak Prabowo menhan dengan Presiden. Menhan mangrove? Menhan dengan mangrove. Jadi ini sebenarnya siapa mengajak siapa atau siapa yang proaktif minta diajak? Saya tidak tahu ya, tapi yang jelas kebersamaan itu pertama adalah saya kira logis kalau Pak Prabowo ingin dilihat dekat dengan Pak Jokowi. Karena yang saya sebut tadi nilai politik Pak Jokowi. Atau Pak Jokowi yang mengajak Menhan untuk dekat dengan beliau? Mungkin juga, saya tidak tahu persis soal itu. Dan menurut saya, tapi Pak Jokowi pernah ngomong secara perbatin dalam pidatonya, Pak Prabowo memang minta untuk kalau Pak Jokowi lagi berkunjung ke daerah dan sebagainya minta untuk menemani dia. Dan menurut saya, pernyataan itu cukup jelas mengartikan bahwa... Ya saya ingat itu, kalau tidak salah itu acaranya PAN. Nah kemudian Pak Jokowi bilang, ya Menteri Pak Zul juga minta diajak, yaudah besok saya ajak dan betul diajak. Kurang lebih seperti itu kan. Jadi Pak Prabowo kan punya agenda politik yang nyata. Kalau melihat risos politik dalam hal ini Pak Jokowi begitu kuat, dan saya kira logis kalau Pak Prabowo terus berusaha mengidentikan diri dengan Pak Jokowi di mata publik. Kira-kira begitu. Dan harus dilakukan itu. Dan Pak Jokowi tidak merasa keberatan itu dilakukan. Apalagi dia sebagai salah satu menterinya, kira-kira begitu. Jadi menurut saya, poinnya di sini adalah yang terpenting. Pak Jokowi ini diperbutkan oleh semua orang yang berkepentingan 2024. Itu dalam posisi yang tidak mudah buat Pak Jokowi sendiri dan menurut saya. Tidak mudah? Tidak mudah. Justru kita mengatakan pada orang yang bisa memilih justru tidak mudah? Bukan. Kita ingin mengatakan bahwa Pak Jokowi mengatakan untuk misalnya Anda tidak bisa menggunakan saya untuk kepentingan politik Anda. Itu tidak mudah Pak Jokowi mengatakan seperti itu ke publik. Kira-kira begitu. Tapi dilihat dari rekodnya tadi kan, itu seolah-olah kan ada penyeimbang. Keseimbangan antara dekat dengan Ganjar di satu pihak, di pihak yang lain dengan Prabowo juga dekat. Kira-kira kayak begitu. Tapi kan tidak bisa dilepaskan dari kenyataan bahwa yang resminya kan Pak Jokowi tidak datang pada deklarasi Prabowo sebagai calon presiden. Dan belum daftar juga di KPU. Tapi Gerindra sudah menyatakan bahwa Prabowo memang calon presidennya. Gerindra ya. Nah oleh karena itu menurut saya beda gitu ya bagaimanapun dengan apa yang dilakukan oleh PD Perjuangan dengan Ganjar. Itu sudah resmi. Dan memberi sambutan di kedua acara tersebut. Yang menurut saya itu sangat penting. At least untuk orang yang mengatakan seolah-olah Pak Jokowi ini tidak mengingatkan Ganjar sebagai presiden. Saya ingin mempertanyakan judul program ROSI malam hari ini. Mengapa saya mengundang dokter, profesor dokter Saiful Mujani. Jadi ketika ada isu soal keretakan Bumega dan Pak Jokowi, siapa yang diuntungkan? Yang berkepentingan dengan 2024. Apa namanya, yang diuntungkan dalam jangka pendek ya. Dalam hal ini jangka pendek politik adalah 2024. Tinggal 8 bulan, Mbak ROSI. Jadi kalau itu image ya, jangankan real. Image saja sudah cukup untuk mengatakan bahwa Ibu Mega dengan Pak Jokowi tidak sejalan. Yang diuntungkan adalah lawan politik Ganjar. Tentu saja gitu. Karena lawan sampai saat ini tiga teratas dalam survei adalah ada Pak Anis, ada Pak Prabowo. Siapa yang paling diuntungkan ketika hembusan... Pak Prabowo. Ketika Bumega dan Pak Jokowi terus dibentur-benturkan. Yang paling dirugikan adalah Pak Ganjar. Dan yang paling diuntungkan adalah... Pak Prabowo. Siapa yang membenturkan itu? Siapa yang paling berkepentingan membenturkan itu? Tidak tahu, saya persisnya ya. Tapi wacana di publik, ya tadi perbedaan antara Ibu Mega sama Prabowo, ayo maaf, dengan Pak Jokowi dalam konteks pemilihan presiden ini, itu cukup tercipta dan memberikan pengertian kepada sebagian publik. Bahwa memang Pak Jokowi tidak sejalan. Kira-kira begitu. Dan lawan yang paling diuntungkan dari sisi benturan ini adalah... Tentu saja yang selama ini dilihat dekat dengan Pak Jokowi. Dalam hal ini Pak Prabowo. Kenapa tidak Anis? Anis memang sudah agak eksplisit, beda jalannya. Oleh karena itu, itu non-faktor. Jadi ini adalah soal Pak Prabowo dengan Ganjar. Saya ingin menaikan satu hal, hal klarifikasi dari seorang guru besar ilmu politik dan seorang profesor di bidang ilmu politik. Apakah Anda memang memiliki sentimen personal yang negatif pada Pak Prabowo? Sehingga apapun yang Anda analisa tentang dia selalu menihilkan atau mengecilkan peran seorang Prabowo Subianto? Secara objektif keilmuan, tentu saja tidak. Saya stick pada kaidah-kaidah ilmu. Tapi sebagai warga negara, saya punya hak politik tertentu dan punya sikap politik tertentu. Saya, mungkin sejak awal Pak Prabowo mau jadi calon presiden, saya sangat kritis sama Pak Prabowo. Karena saya percaya pada trik-rikode yang terjadi pada pemberhentian Pak Prabowo waktu itu. Bagi saya itu adalah catatan yang sangat penting. Saya tidak mau punya presiden dengan trik-rikode seperti itu. Dan saya tidak akan lupa itu. Bahwa orang melupakan itu, itu urusan orang lain. Tapi saya tidak akan lupa dengan itu. Dan saya tidak mau sebagai warga negara punya presiden dengan rekode seperti itu. Apakah catatan kelam dari seorang Pak Prabowo Subianto itu akan mempengaruhi metodologi survei Anda? Tidak akan. Karena survei itu adalah pertaruhan profesionalisme dan profesionalitas saya. Hidup saya itu ada di situ. Dan objektivitas SOP dari survei itu adalah syarat yang mutlak harus dijaga. Kalau itu tidak dijaga, itu artinya mati. Kalau mati itu artinya itu mematikan diri saya sebagai seorang profesional. It's impossible. Bahwa saya yang punya sikap politik itu satu hal yang lain lagi. Dimanapun intelektual di dunia bersikap kalau melihat sesuatu yang dianggap ini tidak bisa ditoleransi dalam hubungannya dengan masalah terutama human rights. Menurut saya itu harus. Tidak bisa seorang intelektual dia melihat seperti itu. Pembicaraan ini belum ada kata akhir baik dengan PDP maupun Girindra termasuk dengan Golkar dan paket yang kami tawarkan ke PDP kami tawarkan juga Erick Thohir ke Girindra juga kami tawarkan Erick Thohir dan paket air langga Julkifilasan tetap hidup. Demokrat menyuarkan aspirasi rakyat perubahan yang ingin segera mendapatkan kepastian Pak Anies Baswedan ini bisa berlayar kalau Capres sebelum mengumumkan Cawapres publik ini masih menganggap belum ada kesepastian kesepakatan antara partol dan Pak Anies dianggap masih belum bisa berlayar. Jadi bagi Demokrat yang terpenting kepastian berlayarnya. Cawapresan apa kan banyak? Sebenarnya 10. Kalau boleh saya sebut yang ada di media Pak Makut juga masuk namanya Pak Erick Thohir Pak Ibuan Kamil Pak Sandian Zawunok kemudian ada Pak AHI ya kan Pak AHI Pak Komorong Pak Epa Gar ya kan kalau bisa saya sebut yang pertama itu dan semuanya tentu saja mempunyai kelebihan-kelebihan yang nantinya akan dipertimbangkan. Saya masih bersama pendiri lembaga survei SMRC Profesor Saiful Mujani ia juga penulis buku Kuasa Rakyat yang mengupas pengaruh survei opini publik bagi pelembagaan demokrasi di Indonesia setelah reformasi. Bung Saiful saya selalu membaca tulisan Anda yang seolah menihilkan peran calon wakil presiden padahal sekarang beda dengan 2014 kita tahu 2014 Pak Jokowi itu moncer sekali dari sisi survei sehingga ya pemilihan wakil presiden itu tidak terlalu penting. Kalau sekarang tidak ada di antara tiga nama itu tidak ada yang seperti 2014 Pak Jokowi. Anda masih bersikeras bahwa faktor bakal calon wakil presiden itu tidak penting? Kalau saya dasarnya adalah data bukan harapan atau spekulasi. kalau saya membuat track mungkin tiga tahun terakhir sejauh mana dengan berbagai metodologi termasuk eksperimen sejauh mana wakil itu akan mempengaruhi hasil dari kontestasi. Sampai hari ini saya belum menemukan satu jawaban yang meyakinkan bahwa wakil itu sangat penting untuk membuat seorang nomor satu menjadi lebih kuat terhadap lawannya. Oleh karena itu sementara kalau ditanya sama saya apakah wakil itu penting dan wakil yang macam apa mungkin saya tidak bisa menjawab dengan meyakinkan. Karena data tidak menunjukkan itu. Tidak menunjukkan itu. Kalau misalnya data tidak menunjukkan itu harusnya dari sekarang sudah bisa dong calon wakil presiden. Kenapa partai politik masih kalau meminjam istilah Bumega politik itu kayak dansa. Jadi ya tetap harus melihat lagunya seperti apa. Harusnya kalau calon wakil presiden itu tidak dominan sudah bisa diumumin dari sekarang. atau yang paling baru misalnya Demokrat mengatakan bahwa harus diumumkan wakilnya Pak Anies Baswedan kalau enggak ya kita harus mengevaluasi lagi. Artinya kan masih tarik ulur dari soal calon wakil presiden. Saya melihat ada kontradiksi dari analisa Bum Saiful dengan apa yang terjadi secara realitas dari apa yang menjadi putusan-keputusan partai politik. Wakil presiden itu penting. Itu kan bagian dari kalau tidak penting mereka tidak punya resource untuk bergain. Jadi menurut saya posisi itu menjadi penting bagi partai politik untuk bergain. Bergain maksudnya? Iya bahwa kan misalnya ada satu partai politik ingin berkoalisi. Nilai politiknya bagi yang mau bergabung tersebut apa? Kira-kira kan begitu. Sebutlah misalnya AHY ingin jadi wakilnya. Ya kan begitu. Nilai politiknya jadi posisi jadi wakil. Kalau tidak diputus-putuskan ini berarti kan demokra tidak punya nilai politik yang kuat dalam konteks kontestasi ini gitu Baro sih saya melihatnya. Nah oleh karena itu berbeda dengan saya tradisi kita memutuskan wakil itu injur time. Last minute? Last minute. Pasti di waktu-waktu terakhir? Kemungkinan itu terjadi. Kecuali ya dalam konteks kita ini agak berbeda nih. Misalnya koalisi perubahan disitu ada tiga partai. Satu saja keluar itu tidak jadi. Pencalonan itu. Ya kan? Karena dia membutuhkan tiga partai itu. Nah oleh karena itu Demokrat maupun PKS ataupun Nasdem dalam hal ini masing-masing punya daya tawar terhadap partnernya di dalam koalisi tersebut. Oleh karena itu tidak bisa main-main kalau Demokrat bilang kalau putuskan sekarang gitu ya itu serius untuk Nasdem maupun untuk PKS. Kecuali Nasdem dan PKS punya alternatif lain selain Demokrat. Misalnya oke Anda silahkan pergi. Saya bisa ngambil yang lain yang menjadi sebagai pengganti. Selama itu belum ada tuntutan Demokrat itu menjadi sangat penting. Bukan untuk wakil itu penting. Bukan. Bagi pemilih ya. Bukan. Bukan itu. Kita udah melihat orang seperti Pak Maruf Amin gitu ya. Wakil itu secara konstitusional saja pemenuhan itu. Di Banten sebagai kampungnya Pak Maruf Amin kalah. Kalah besar. Kalah telak gitu ya. Jadi menurut saya itu memang tidak kita bisa harapkan dari wakil untuk memenangkan Pilpres. Kalau Demokrat berharap seperti itu karena itu memang bergaining politiknya. Buat apa berkoalisi dengan Nasdem dan sebagainya kalau tidak dapat posisi seperti itu. Bukan soal untuk memenangkan. Bukan soal untuk memenangkan. Tapi soal bergaining politik di antara elit politik itu sendiri. Saya melihatnya seperti itu. Jadi kalau misalnya partai politik mengatakan mencari calon wakil presiden itu tentu melihat dari elektoral ya itu pasti gitu. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana itu bisa diterima oleh partai-partai koalisi supaya mesin partai itu bisa berjalan. Ya. Setidaknya tidak pecah koalisi itu. Tidak ada yang pergi sehingga apa namanya koalisi itu jadi bubar. Ya itu kan dasar. bukan soal apakah akan memperkuat secara elektoral atau tidak itu hal yang lain lagi. Soal itu kalau mau berbicara tentang efek daripada wakil terhadap kontestasi terhadap pemilihan tanya sama Saiful. Tapi apakah orang ini menguntungkan secara elektoral dan tidak kita punya hitungannya. Tapi kalau apakah partai ini dirugikan atau tidak itu urusan elit politik. Jadi saya melihatnya berbeda. Secara singkat sebenarnya posisi wakil presiden itu tidak untuk pemenangan pemilu tapi untuk soliditas koalisi. Soliditas koalisi untuk sementara ini saya melihatnya itu satu. Kedua jangan sampai memilih tapi ada juga begini jangan sampai memilih yang terlalu resisten. Resistensinya terlalu tinggi dari pemilih. Contoh? Saya tidak bisa menyebut nama gitu ya. Tapi cukup banyak orang yang ingin menjadi wakil misalnya sebelum PDI Perjuangan memutuskan calon kan ada keinginan Pak Prabowo dicalonkan dipasangkan dengan siapa dan selanjutnya kayak begitu. Kan ada aspirat semacam itu. Dalam studi kita itu tidak jalan. Sang wakil bahkan calon itu menurunkan elektoral. Saya tidak mengerti maksudnya gimana? Kan ada keinginan untuk memasangkan memasangkan Pak Prabowo dengan tokoh-tokoh yang lain. Kan kayak begitu. Jauh-jauh hari. Mungkin PDI Perjuangan tidak perlu punya calon presiden. Wakil saja cukup. Tapi dalam studi kita dan di-publish dalam studi kita keinginan itu tidak mendukung untuk memenangkan Pak Prabowo. Oleh karena itu kemudian nilainya menjadi tidak ada wakil itu bahkan negatif terhadap Pak Prabowo. Oleh karena itu tidak dipikir oleh Pak Prabowo dengan timnya untuk melakukan koalisi semacam itu. Jadi ada memang tokoh-tokoh tertentu yang tidak bisa membantu. Bahkan negatif. Dan ke depan memilih wakil jangan sampai yang seperti itu. Tapi kalau dia negatif itu apakah itu sejalan dengan elektoralnya atau keterpilihannya? Kalau dia negatif apakah itu sejalan bahwa tingkat keterpilihannya juga rendah? Maksud saya negatif itu itu. Elektoral. Jadi menurunkan misalnya Pak Prabowo aslinya tanpa berpasangan katakanlah dapat 30. Ketika dipasangkan dengan dia turun jadi 20. Itu karenanya membetot Pak Prabowo dari atas ke bawah. Kan begitu. Itu yang terjadi secara empirik. Nah pasangan nanti ke depan jangan sampai itu tidak terjadi. Jangan sampai itu terjadi. Minimal tidak mengganggu. minimal tidak mengganggu. Dan selama ini saya melihat banyak tokoh-tokoh yang tidak mengganggu yang bisa jadi pasangan. Siapa sih sosok-sosoknya misalnya yang tidak mengganggu itu? Banyak. Yang banyak beredar sekarang ini. Yang mengganggu? Enggak bisa saya sebutkan. Enggak baik menyebutkan yang mengganggu itu. Tapi Mbak Puan itu cukup ini loh cukup membuat orang banyak GR. Siapa saja pasangan Pak Ganjar banyak disebut. Ada pasangan di Uno, Pak Erick Tohir, Pak Ridwan Kamil, termasuk Pak AHY, Pak Mahfud MD. Ini Anda melihat terbukaan. Sesuatu yang bisa bikin GR atau? GR orang maksudnya. Saya kira itu gimmick politik biasa. Jadi ada yang serius dipikirkan di situ ada juga itu bagian dari hiburan politik saja menurut saya. Tapi itu komunikasi yang baik menurut saya yang dilakukan oleh Bapuan ya. Karena ada ekspektasi jauh. Memberi harapan. Memberi harapan pada semua orang bahwa bisa jadi calon wakil presiden. Ingin mengatakan bahwa PDI Perjuangan inklusif. Semua orang bisa bersama-sama. Bung Saiful, mulai dari sekarang manuver calon wakil presiden itu sudah bermunculan. Menurut Anda apakah itu sebuah kesiasiaan atau sebuah investasi yang baik? Karena kita tahu pendaftaran calon presiden dan wakil presiden di KPU itu masih bulan Oktober hingga November. ini maraton bukan sprint. Apakah manuver para calon wakil presiden ini adalah sesuatu investasi yang berarti atau akan sia-sia? Karena Anda mengatakan pasti semuanya last minute. Ya betul. Untuk membuat keputusan di last minute itu kan salah satu sumbernya adalah dari manuver-manuver ini. Ya kan? manuver bukan dalam pengertian para pemilih kemudian akan membuat orang ini jadi positif terhadap seorang nomor satu. Bukan itu. Saya minimal meyakinkan diantara yakin sesama elit politik sendiri. Jadi langkah itu enam bulan itu Barosi menurut saya sekarang bulan mungkin kurang dari enam bulan ya mungkin tiga bulan empat bulan kayak begitu itu pendek untuk kerja politik menurut saya. jadi spekulan-spekulan politik sebut begitu itu menurut saya masuk akal dan apa yang dilakukan oleh mereka yang berminat atau punya interest menjadi wakil presiden saya kira itu tidak bisa dihindarkan harus dilakukan. Singkat cerita Profesor Saiful Mujani ini mengatakan para calon wakil presiden ini bukan orang yang melulu akan menjadi penentu pemilihan atau suara publik. tapi mereka penentu apakah bisa diterima oleh koalisi partai-partai politik. Seringkali lembaga survei di Tuding menjalankan pesanan dari elit politik demi menaikkan elektabilitas partai politik dan tokoh yang diusung. Benarkah Tudingan ini? Soal elektabilitas bagaimana Pak? Gak apa-apa biasa saja mengenai tur oh dulu juga tinggi udah tinggi jadi gimana Pak? Gak masalah Soal survei saya sering dapat pertanyaan survei itu dan saya ingat Pilgada Jakarta kami tidak pernah nomor satu hasilnya bahkan seminggu sebelum Pilgada kami ditempatkan nomor tiga kami sudah terbiasa ditempatkan nomor tiga dan kami tetap optimis untuk bisa memenangkan dalam sebuah kompetisi Pilpres nanti insyaallah saya masih bersama pendiri lembaga survei SMRC Profesor Saiful Mujani Bung Saiful Anda selalu menempatkan para calon presiden atau nama-nama dalam tiga teratas calon presiden ada saya urut dari nomor alfabet Pak Anies Pak Ganjar Pak Prabowo Pak Anies selalu yang berada di bawah apakah Anda juga sekali lagi saya ingin tanyakan punya sentimen pribadi pokoknya yang harus menang adalah nama tertentu dan yang tidak Anda sukai di nama yang surveinya rendah Profesionalist speaking secara profesional sebagai polster saya harus menjaga koridor kerja sebagai polster ada SOP-nya dan syarat itu saya harus pegang teguh kalau tidak saya berhenti sebagai polster itu satu kalau soal Anies berada pada posisi kita kita menemukannya kebetulan begitu tidak selalu baru sih sebenarnya saya punya tapi contohnya misalnya pilkada DKI selalu menempatkan Pak Anies di bawah dan ternyata Pak Anies yang dan opini Pak Anies tadi kalau pengalaman kita sih ada rekam digitalnya jelas gitu ya tidak benar apa yang tidak benar yang tidak benar bahwa dia selalu nomor tiga itu tidak benar lah bahwa yang masuk keputaran kedua itu adalah Pak Ahok sama Pak Anies nomor satu Ahok nomor dua Pak Anies faktanya memang begitu hasil KPU kemudian putaran kedua yang menang Anies Anies lebih unggul daripada Ahok ya faktanya begitu bahwa tidak persis seperti di KPU betul tapi ya Pak Anies nomor satu di putaran kedua itu jadi ya begitulah jadi itu bicara tentang survei gitu ya memang ada tudingan serius tapi Pak dari Pak Abdillah Toha Bung Saiful misalnya Pak Abdillah Toha mengatakan saya kagum surveyor SMRC ini seperti pabrik assembling mampu memproduksi dua atau tiga survei seminggu barangkali survei ini adalah surveyor paling produktif sedunia hasilnya selalu mirip-mirip barangkali bahan bakunya atau kelompok sasarannya sama terus dan pemasukannya sudah dijamin oleh pelanggan tertentu ini dari Pak Abdillah Toha yang juga saya rasa kalau misalnya Anda juga tahu Bung Roke Gerung biasa sentimen pada Anda atau menchallenge soal metodologi itu sudah biasa tapi ini seorang Abdillah Toha ikut mengkritik SMRC sebagai pabrik assembling opini publik itu serius loh kalau menurut saya Anda tidak melihat ini sebagai sebuah tudingan serius enggak pertama adalah dia bukan peer saya secara disiplin peer saya maksudnya kolega atau se kolega profesi seprofesi kalau yang ritik itu orang yang seprofesi kompetensinya seperti siapalah teman di Kompas misalnya Litbang Kompas misalnya teman di UI kayak Hamdi Mulu itu serius saya tanggapin kalau Pak Abdillah enggak lah jadi dengan segala hormat saya kenal Pak Abdillah dengan baik cuma saya ingin merespon begini betul bahwa intensitas survei yang kami lakukan itu jauh lebih tinggi dibanding ketika menjelang Pilpres 2019 yang lalu kenapa? pertama adalah ada perkembangan yang menarik secara teknologi dan akses publik terhadap media sekarang publik yang bisa mengakses media itu lewat headphone itu 80% dan itu besar yang sebelumnya belum masih di bawah 50% oleh karena itu tidak cukup membantu untuk memberikan gambaran umum walaupun 80% itu belum 100% tapi yang berkaitan dengan isu-isu yang sehari-hari itu sudah cukup bagus dipotret dengan 80% tersebut karena orang di desa kan tidak ikuti juga isu-isu yang berkembang rapat PDIP perjuangan dan sebagainya kayak begitu Barosi nah oleh karena itu dengan perkembangan teknologi dan perkembangan populasi pemilih seperti tadi yang 80% bisa diakses itu membuat kita merekam opini publik lebih gampang lebih gampang dengan teknologi yang berkembang sekarang ini kita bisa survei telepon dari rumah survei kita tidak perlu datang ke Papua tidak perlu datang ke Aceh oleh karena itu survei kita lebih sering dan ongkosnya jauh lebih murah karena dari teknologi yang memungkinkan mungkin untuk itu telepon tidak perlu tatap muka tidak perlu tatap muka walaupun tatap muka kita lakukan minimal untuk perbandingan kayak begitu minimal sebulan sekali atau dua bulan sekali ada bedanya gak? tidak signifikan kita tinggal kalibrasi seperti itu oleh karena itu ini menjadi menjadi apa menjadi satu cara yang cepat apalagi kalau isunya yang berkembang itu sangat cepat untuk mengurangi kecurigaan publik terhadap siapa di belakang survei ini kenapa Saiful Mujani Research and Consulting ini tidak membuka kami dibiayai oleh capres tertentu oleh partai politik tertentu oleh lembaga tertentu mengapa sumber pembiayaan itu tidak dibuka saja? pertama adalah pasti survei itu membutuhkan biaya tapi kalau dikatakan ini istilahnya itu kalau membuli kita ini tukang survei survei bayaran bayaran itu artinya hasilnya sesuai dengan yang diinginkan oleh yang membayar itu tidak mungkin tidak bisa dilakukan pesanan seperti itu ya gak bisa buat apa? buat apa harus survei? itu bisa saya karang aja sendiri kalau seperti itu kenapa tidak dilakukan survei seperti ngarang seperti itu kalau memang itu berguna kalau saya rilis dengan ngarang seperti itu mempengaruhi opini publik lakukan aja kenapa harus survei beneran dengan ongkos yang relatif agak mahal kayak begitu barusi nah saya pasti membutuhkan biaya dan biaya itu pasti tidak datang dari diri saya gaji saya sebagai seorang profesor tidak cukup untuk membiayai sendiri seorang survei jadi membutuhkan orang pasar dalam hal ini siapapun pasar itu umum generik SMRC atau saya dari awal dari awal reformasi 99 melakukan survei ini dengan biaya berbagai macam kenapa tidak dibuka apa hambatannya saya punya pengalaman ini yang penting barusi 2009 waktu itu saya survei cukup intensif sering di 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 kritik siapa yang membiayai di belakang ini dan saya sampai pada kesimpulan oh kalau begitu saya buka saja apapun yang terjadi saya buka saya sampaikan bahwa survei ini dibiayai oleh tim sukesnya SBY heboh 2009 tuh ya 2009 menjelang 2009 itu heboh substansi surveinya tidak didiskusikan yang didiskusikan adalah soal sumber uangnya kapok saya membuka itu pasti saya tidak punya uang sendiri beda dengan mungkin Litbang Kompas punya sendiri uangnya saya tidak sekaya Litbang Kompas dalam hal ini jadi pasti ada pihak tapi saya tidak akan buka dan sumber itu pun keberatan kalau dibuka sumbernya itu secara jenerik aja saya sebut ada dari partai politik ada dari calon ada dari dunia internasional lebih akademik sifatnya ada juga dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan 2024 ingin tahu kalau saya mau invest saya mau invest stay or out stay or out kan itu bagi mereka butuh informasi politik Indonesia saya 2024 seperti apa saya ingin informasi seperti itu oleh karena itu oke saya biayai Anda survei kasih tahu saya seperti itu sumber-sumber itu tidak bisa saya sebutkan name tentang itu atau lembaga kalau bisa tidak dibilang jadi sekarang sebenarnya untuk penentuan calon presiden ada oligarki survei tidak oligarki survei artinya hanya satu lembaga survei survei-survei itu dibiayai oleh orang-orang yang sama untuk memuluskan nama tertentu untuk selalu surveinya paling tinggi saya kira tidak saya kira tidak bahwa justru dengan banyaknya survei itu salah satu secara metodologis juga membantu kami untuk meyakini bahwa survei yang kami lakukan kemarin itu tidak ngaco ada konsistensi kalau hari ini hasilnya A tinggi seminggu berikutnya B tinggi juga itu kita jadi ragu dengan ada peluang untuk sering melakukan cek-cek dan seru semacam itu kita makin yakin secara metodologi kita tidak terlalu buruk walaupun kompleks melakukan seru tapi belajar dari Turki pemilu presiden Turki hasil survei salah total aerodogan ditempatkan selalu yang terendah tapi lihatlah apa yang terjadi pada erodogan putaran pertama dia menang dan kemudian jadi presiden terpilih kembali ini seolah menguatkan opini publik yang tidak percaya pada survei lihat aja Turki semua hasil survei juga salah ya saya tidak tahu di Turki apa yang dilakukan di Turki tapi sejauh ini kita alhamdulillah pilpres kita survei kita lumayan lah membantu dan partai politik orang orang biasa saja seperti Pak Jokowi terbantu untuk meyakinkan elit Pak Jokowi bisa ganjar sekarang bisa kayak gitu ya jadi kalau tidak ada masukan seperti itu dari mana kita tahu dengan segala plus minusnya tentu saja jauh dari sempurna tentu saja tapi ini adalah sumbangan terpenting dalam studi politik modern baru sih sepanjang ia tidak melacurkan ilmunya ilmunya hanya untuk kepentingan uang uang maka ini sebenarnya adalah sumbangan terpenting dalam dunia demokrasi saya ada pertanyaan terakhir untuk Bung Saiful Mujani dalam banyak percakapan politik Pak Anies disebut untuk memenangkan Jawa Timur ada nama Ibu Kofifah disana begitu juga dengan Pak Prabowo juga untuk memenangkan Jawa Timur Pak Prabowo sudah kuat di Jawa Barat bagaimana memenangkan Jawa Timur itu ada nama Ibu Kofifah disana nama Ibu Kofifah tidak ada dalam five top survei Bung Saiful maupun yang lain tapi dia menjadi incaran partai-partai politik saya mau bertanya apakah memang pemilih kita ini pembenci perempuan oh kenapa di hasil survei Ibu Kofifah itu tidak top kenapa perempuan ya kenapa perempuan itu contohnya Ibu Kofifah ibu Kofifah contohnya tidak ada masuk dalam niwa besar tapi sekarang digadang-gadang untuk dikawinkan apakah memang tipikal pemilih kita adalah mereka yang antipati pada perempuan untuk menjadikan pemimpin tidak percaya pada perempuan untuk menjadi pemimpin apakah rakyat kita seperti itu tidak tahu tapi apakah ini sebuah anomali dia tidak ada dalam top five tapi kemudian menjadi incaran dua capres itu menurut saya insting politik aja yang bicara insting politik maksud saya begini didasang pada fakta bahwa Ibu Kofifah seorang perempuan dia kompetitif di Jawa Timur kalau misalnya itu kompetitif kenapa itu tidak tercermin kalau dia memiliki mungkin leverage-nya Pak Rosi itu Jawa Timur sementara untuk tingkat nasional itu kan hanya 16% Jawa Timur dikomper terhadap pemilih secara nasional dan Ibu Kofifah kuat ya di Jawa Timur dan tidak sosialisasi di provinsi-provinsi yang lain beda dengan Pak Prabowo beda dengan Ganjar beda dengan Anis yang itu sudah melakukan kerja politik nasional semuanya Ibu Kofifah gak ada bahkan berita-berita yang memframe Ibu Kofifah sebagai salah satu alternatif itu kan tidak ada saya tidak sepesimis orang yang melihat rakyat Indonesia memang benci perempuan atau perempuan itu tidak bisa dipercaya untuk jadi pemimpin saya belum sampai pada kesimpulan itu belum sampai pada kesimpulan itu karena Anda melihat bahwa Bu Kofifah misalnya ini soal politik aja Bu Kofifah misalnya memang belum cukup melakukan sosialisasi tapi banyak tokoh politik perempuan tidak masuk dalam elektabilitas Anda tidak melihat itu sebagai ketidaksiapan pemilih Indonesia pada perempuan dari sisi ada aspek aspek demand dalam melini masyarakat ada aspek supply supply itu ya dari elitnya sendiri yang melakukan sosialisasi untuk politik saya melihat dari aspek supply-nya tidak tidak bekerja ke sana tokoh tersebutlah saya mengagumi sebutlah orang seperti Ibu Sri Mulyani karena kompetensinya integritinya reputasinya di dunia internasional pantas ini jadi presiden perempuan ini tapi kan tidak ada frame dan langkah-langkah kerja ke sana orang tahu Ibu Sri Mulyani pun tidak terlalu banyak Barosi dan Ibu Sri Mulyani bukan politisi suka atau tidak suka kalau memang dia akan dijadikan sebagai pemimpin dia harus melakukan partai politik harus melakukan itu dan kita bisa menyalahkan partai dalam konteks ini adalah kurang inklusifnya untuk mensosialisasi orang-orang yang potensial sebagai anak-anak bangsa dalam beberapa hal jadi memaksakan pada apa yang sudah ada di partai politik padahal itu tidak cukup di mata pemilih kita baik Bung Saiful Mulyani senang bisa bicara dengan Bung Saiful Mulyani jadi pendaftaran masih di bulan Oktober-November jadi ini sprint ini bukan sprint ini marator dan untuk wakil presiden bersabarlah karena penyebutan nama itu pasti kita punya pasti last minute saya mau tanya dulu 2 bulan Juni akan dirayakan hari puncak hari Bung Karno apakah disitu juga akan Anda melihat Pak Jokowi momentum momentum itu akan dipakai Pak Jokowi untuk penyebutan Pak Ganjar sebagai capres atau tidak? saya tidak bisa mengatakan ya atau tidak tapi kehadiran Pak Jokowi disitu dekat dengan elit PDI Perjuangan saya kira itu banyak maknanya secara politik Bung Saiful Mulyani terima kasih Profesor Dr. Saiful Mulyani terima kasih sudah di Rosi sampai disini program Rosi saya Rosi Anasila Lahhi tetaplah di Kompas TV independen terpercaya